Oke teman-teman jadi saya disini tuh nge-share ke teman-teman bahwa apakah bisa yang belum poster itu bisa naik kereta api kebetulan saya lagi digambir dan tentunya saya akan cetak tiket terlebih dahulu ya cetak tiket terlebih dahulu langsung aja ya cetak ya karena masih lama saya sejaman jadi kita cetak tiketnya dulu ini sudah Pak sudah langsung tidak pikir di sini enggak bisa di-scan jadi harus ini dulu apa masukkan kode bookingnya bp-b-605 659 nah ketika kalian sudah masukkan cetaknya kode pemesanan ya kalian cari apabila ini sesuai dengan nama kalian nah ini saya masih udah sekian ya maka bisa cetak tiket langsung muncul guys bukan bukan sih sekarang kita cabut ya Oke tiket sudah di tangan kita akan masuk ke ini masuk ke pemeriksaan Hai tapi sebelum itu kita akan lanjut ya ini saya nah teman-teman jadi di stasiun gambir ini menyediakan Indomare Point lalu ada Magdi lalu ada banyak sekali di sana tadi ada Starbucks yang ada TM Center oke di atas ini sepertinya juga sama oke Sampai jumpa Oke teman-teman jadi sekarang saya berangkat di jam setengah delapan cuma saya sekarang sudah jam 7 Nah sekarang kita akan gimana proses pengecekan di stasiun gambir Oke kita langsung aja Selamat pagi Terima kasih Terima kasih Oke sekarang kita langsung naik ada tangga ada karena ini kita harus biar sehat harus sini Pak misi ini jam setengah 8 sebenarnya nanti ke jalur tiga Bapak jalur tiga nya sudah masuk sana keretanya sudah ada terima kasih keretanya sudah ada guys jalur tiga sana Surabaya ini jalur tiga ya bener ya ya ini Nah jadi teman-teman intinya apa disini saya tertera bahwa saya masih dua ya tapi sekarang sudah dilonggarkan jadi teman-teman bisa langsung naik kereta api gitu ya dan ini saya sudah Surabaya Jakarta Simahi semuanya oke kita menuju sumberani jadi untuk teman-teman ya jadi disini tertera bahwa kalian di stasiun gambir waktu pemeriksaan di boarding pass ada sistem manualnya seperti ini ya kalian menunjukkan tiket sama KTP kebetulan saya ini masih belum poster ingat ya belum poster tapi bisa gitu ya karena itu sudah melonggarkan gitu jadi siapapun kalian kalau ingin berpenggian pakai kereta api kalian bisa download dan transaksi tiket di kai akses cetak seperti tadi lalu kalian masuk ya tanya tugasnya jangan sampai salah kereta apalagi salah tempat duduk apalagi salah sampai salah perasaan aduh berat bos oke oke itu aja dari saya terima kasih apabila ini bermanfaat kalian share kalau misalnya kalian bingung tanya aja nanti saya jawab kalau pas saya komentari oke teman-teman sukses selalu buat kalian semua and God bless you bye bye